Intro Berburu striker baru, A9 akan coba angkut Origi dari Liverpool Raksasa seri A A9 dikabarkan berminat untuk mendatangkan divok Origi dari Liverpool pada musim panas 2022 mendata A9 sekarang sudah punya sejumlah striker dari Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Andre Bic hingga Marco Lezzetti Namun ada kans Ibrahimovic bisa cabut musim panas nanti setelah kontraknya habis Milan pun berusaha mencari pengganti jangka panjang bagi pemain asal Sweden tersebut Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Milan, salah satunya adalah striker Torino Andrea Bellotti Kini ada satu nama baru yang masuk daftar incaran A9 Pemain tersebut adalah striker Liverpool di Vogue Origi Kabar ini diklaim oleh Kalsia Mercato Laporan itu menyebut bahwa profil Origi sangat cocok dengan yang dicari oleh direktur Milan, Paolo Maldini Ex-kapten Milan itu mengaku terkesan dengan kemampuan Origi Apalagi setelah melihatnya beraksi secara langsung pada ajang Liga Champions musim ini di fase grup Origi membawa Liverpool mengalahkan Milan di San Siro Yaku mencetak satu gol di laga tersebut Origi sendiri kerap mencetak gol penting di Liverpool Namun dia tak masuk rencana utama Jurgen Klopp Hal ini juga membuat Milan mendekatinya Selain itu, juga karena kontrak Origi akan habis pada musim panas nanti Jadi ia bisa direkrut dengan gratis A9 kabarnya sudah mulai melakukan pendekatan pada Divogue Origi dalam beberapa hari terakhir Bagusnya, mereka mendapat respon positif dari pemain Belgia tersebut Origi disebut membuka pintu untuk bermain di Milan Hal ini terlepas dari status sebagai tim top di Italia Origi di Sobu juga mendapat beberapa penawaran dari klub Premier League Namun ia siap menolak semua tawaran itu demi memperkuat AC Milan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton PSG sampaikan ke Milan siap bayar 70 juta euro untuk boyong Leo Paris Saint-Germain dikabarkan telah menyampaikan kepada AC Milan bahwa mereka siap mengajukan tawaran selangit untuk memboyong Rafael Leo Setelah mengalami pasang surut selama dua musim pertamanya bersama Rossoneri Leo benar-benar telah bersinar musim ini dengan menjadi sosok tak tergantikan di sehat Kirioli di serang starting eleven Stefano Pioli Tak heran jika sejumlah klub kini semakin tergila-gila dengannya Lagazeta de losport edisi selasa 15 Maret kemarin menyebutkan bahwa PSG siap menawarkan mahar hingga 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah kepada Milan untuk memboyong pemain internasional Portugal tersebut dan berharap bisa meyakinkannya dengan menyodorkan kontrak senilai 6 juta euro atau 96 miliar rupiah net bermusim Tentu saja paket fantastis tersebut menggiurkan bagi masing-masing pihak terkait Namun reaksi awal baik dari winger 22 tahun tersebut maupun manajemen Rossoneri adalah mereka tak tertarik dengan pendekatan dari PSG tersebut Sebaliknya, Leo yang tengah menikmati musim terbaiknya di seri A sejauh ini Huse mencatat 2 digit goal Tampaknya bersedia memperpanjang kontraknya yang semula akan berakhir 2024 menjadi 2026 dengan Milan siap memberinya kenaikan gaji sebagai hadiah atas performa impresifnya musim ini Mengingat saat ini, ia hanya mengantongi 1,5 juta euro atau 24 miliar rupiah sejak hijrah dari Lille Kabarnya, ia akan menerima hampir 3 kali lipat nominal tersebut dalam kesepakatan baru nanti A se-Milan dan Inter saling sikut amankan playmaker terlupakan Real Madrid Dua raksasa Liga Italia, A se-Milan dan Inter dikabarkan siap berebut mengamankan playmaker yang jarang digunakan Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendata Siapakah sang pemain itu? A se-Milan dan Inter-Milan saat ini tengah jadi topik utama menyusu persaingan sengit kedua kesebelasan tersebut pada kompetisi Liga Italia musim ini Memanaskan persaingan skudeto musim ini A se-Milan dan Inter-Milan pun kabarnya juga terlibat Persaingan dalam memburu pemain yang akan direkrut musim panas mendatang Pemain yang dimaksud tersebut adalah Dani Sebalos yang dulu pernah menjadi pemain andalan Real Madrid namun sempat dipinjamkan ke Arsenal Menurut laporan dari El Nacional yang dilansir dari Sportmo A se-Milan dan Inter-Milan bersedia mengajukan penawaran menarik untuk pemain berkebangsaan Spanyol tersebut Bagi A se-Milan, Sebalos dianggap pemain ideal menggantikan Frank Casey yang selangkah lagi gabung Barcelona Sementara bagi Inter-Milan, Dani Sebalos dianggap sebagai opsi nyusuh ketidakpastian tiga gelandang andalan Arturo Vidal, Mathias Vecino, dan Roberto Gagliardini Gelandang berusia 25 tahun tersebut diketahui masih memiliki sisa kontrak kurang dari 18 bulan di ibu kota Spanyol namun sang gelandang sudah tak mungkin lagi merpanjang kontraknya di Madrid Sebalos menikmati musim terbaiknya selama masa pinjaman 2 tahun dengan Arsenal namun ia memilih untuk kembali ke klub asalnya Real Madrid musim panas lalu Sayangnya, cedera yang dialami di paru pertama musim membuat performanya menurun dan kehilangan tempat di squad utama Hal ini membuat masa depannya di Spanyol mulai tak pasti dengan Real Madrid membutuhkan dana segar menjelang bursa transfer musim panas nanti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.